Saudara Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menko Pulkam dan Menteri Agama untuk menyelesaikan polemik PONPES Al-Zaitun. Baris Krimpolri akan menindaklanjuti laporan terhadap pimpinan PONPES Al-Zaitun, Panji Gumilang. Kondok pesantren Al-Zaitun di Indramayo, Jawa Barat menjadi sorotan pajam belakangan ini. PONPES tersebut menemui kontroversi karena diduga melakukan penistaan agama. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. Joko Widodo sudah meminta Menko Pulkam dan Menteri Agama untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Presiden juga membantah bahwa istana membaikin Al-Zaitun. Sabar itu apa, Pak Menko Pulkam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan. Sementara itu, Baris Krim Polri telah menerima laporan terhadap Panji Gumilang, pemimpin Al-Zaitun dengan dugaan penistaan agama. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh penyidik Baris Krim Polri. Nantinya, penyidik Baris Krim bakal memanggil sejumlah saksi termasuk pimpinan PONPES Al-Zaitun, Panji Gumilang sebagai terlapor, para ahli dan juga MUI. Tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan kementerian agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian. Kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana acara Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak yayasan PONPES Al-Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan hendak-hendak penistaan tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Nahidatu Ulama Yahya Khalil Stakuf menyebut masalah yang ada di PONPES Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah termasuk proses hukum yang berlaku. Itu sudah diatasi oleh pemerintah, kita berpegang pada, kita harus semua, kita semua ya, ini bukan hanya end, seluruh masyarakat harus berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan. Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri, semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dan sudah ada hukum yang mengatur itu. Untuk menyelesaikan persoalan Al-Zaitun, Pemprov Jabar telah membentuk tim investigasi dan memanggil pemimpin Al-Zaitun, Panji Gumilang ke Gedung Sate Bandung untuk dimintai klarifikasi pada Jumat pekan lalu. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV